Halo pemirsa, saya ingin menjelaskan perihal diskusian forum FI101.net yang saat ini sedang diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya. Saya pertama kali membuat diskusian forum pada episode 11. Jadi, forum dibuat lama setelah serial video Flat Earth 101 ditayangkan. Pendiri forum adalah saya, Om Pupung, dan Mas Pradana. Tujuan forum adalah sebagai wadah bagi Flat Earthers Indonesia untuk berdiskusi mengembangkan pengetahuan tentang Flat Earth, serta membuat sentra informasi kajian Flat Earth yang sustainable atau berkelanjutan. Forum versi 1 itu sengaja menggunakan web gratisan dengan pertimbangan sustainability, agar info-info yang ada di sana akan selalu ada meski suatu saat saya wafat. Namun, web gratisan itu memiliki kelemahan rentan terhadap serangan haters. Itu adalah kesalahan saya yang pertama. Forum di-hack. Ketika itu, jumlah membersnya lebih dari 5.000 orang. Belajar dari kesalahan itu, saya kemudian menggunakan web berbayar. Saya beli domainnya fe101.net, saya beli hostingnya anti-mailware, dan lain-lain. Biaya saya tanggung sendiri dan saya tak pernah membebankannya pada para pemirsa. Atas rekomendasi 2 orang teman, saya diperkenalkan secara online dengan admin baru yang membantu pembuatan forum versi 2. Itu baru dilakukan ketika saya sedang mengerjakan episode 12, baru beberapa bulan lalu. Ketika episode 12 tayang, member forum versi 2 itu baru sekitar 1.600 orang. Dalam waktu 3 minggu setelah episode 12 tayang, jumlah members forum kembali sama dengan forum sebelumnya, 5.000 orang. Seminggu kemudian bertambah jadi 6.000 orang. Bertambahnya members diskusian forum memang erat kaitannya dengan penayangan video Flat Earth 101. Forum versi 2 itu sudah berjalan sekitar 5 bulan. Saya mendapat masukan-masukan untuk meningkatkan kualitas dan memperkaya fitur web, sama seperti yang dilakukan oleh Eric Dubey dan Jeranism. Web forumnya lebih modern, lebih indah, dan lebih kaya fiturnya, bukan cuma diskusian forum saja. Silakan Anda lihat ericdubey.com dan jeranism.com. Oleh sebab itu, saya minta Mas Pradana, selaku admin dan co-founder forum, untuk mengupgrade web, guna memberi layanan yang lebih baik bagi Anda, para pemirsa. Web kita akan menjadi sebuah portal dengan banyak fitur, tentunya dengan desain dan fasilitas yang lebih modern, lebih smart, lebih estetis, dan lebih kaya fiturnya. Di samping halaman depan dan sistematika menu yang lebih modern, akan ada menu FAQ atau pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para noobies. Dibuat secara sistematis, sehingga member baru tak perlu lagi bertanya hal yang sudah dijelaskan. Ada menu Fancy Articles, Anda bisa menulis artikel yang tampilannya lebih bagus dari Kompasiana. Juga, tetap ada menu diskusian forum seperti biasa. Ada menu Video, di mana serial video kita akan terus ada, tak tergantung pada Youtube. Ada menu Members, National Network, Site Statistics, dan lain-lain. Rencananya, Mas Pradana dibantu oleh beberapa rekan FA yang masih sangat muda, tapi kemampuan teknisnya di bidang IT sangat expert. Anak-anak muda ini juga sukses dalam menjalankan usaha IT. Bahkan sampai kelas di liput media sebagai The Wish Kids atau bocah-bocah yang luar biasa cerdas. Para admin siang lama, rencananya tetap menjadi admin di menu diskusian forum. Diharapkan dapat menerima dan dapat bekerja sama sebagai team players. FA Indonesia memiliki banyak talenta. Kita harus mengakomodir dalam iklim yang saling mendukung. Tak boleh memonopoli kegiatan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Kita biasakan untuk bekerja sama, bukan bersaing. Collaboration instead of compete. Dengan kedewasaan sikap seperti ini, para members akan memperoleh manfaat yang paling optimal terbaik yang mampu kita lakukan bersama. Perbaikan dan peningkatan kualitas forum dilakukan selama bulan kuasa ini. Mohon dukungan dan doa resu teman-teman semua agar forum dengan tampilan baru dapat tayang kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama. Mohon maaf atas ketidaknyamanan. Terima kasih atas perhatian dan pengertiannya. Salam People Power. Terima kasih atas perhatian dan pengertian.